Bagi Anda pecinta ikan koi pemirsa, ada tempat wisata kolam ikan koi di Jomber yang wajib Anda kunjungi. Selain dapat pengetahuan cara membudidaya ikan koi, pengunjung juga dapat merasakan terapi ikan koi sembari menghilangkan penat untuk merelaksasi pikiran. Selamat datang di wisata kolam ikan koi Taman Botani Sukorambi Jomber, sebuah tempat wisata yang berjarak sekitar 7 km dari kota Jomber ini, menyuguhkan keindahan wisata alam pedesaan. Di tempat ini pengunjung akan disambut dengan ratusan ikan koi dari berbagai ukuran, mulai yang kecil hingga yang besar, serta mengetahui beberapa jenis ikan koi, salah satunya jenis ikan koi kohaku, gosiki, bego, dan soa sansoku. Namun tidak hanya di situ saja, pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan memberi pakan ikan koi dari jarak dekat, serta melakukan terapi kaki pada ikan koi sembari menikmati suasana sejuk pedesaan. Bisa ini berinteraksi langsung dengan ikan, ikan koi, terus bisa mengenalkan sama anak-anak keluarga, kalau ikan ini juga jenis ikan yang kelas saja. Interaksi seperti apa mungkin yang bisa dilakukan? Ya, kita bisa langsung bersentuhan, ngasih makan, terus barisan, terapi juga, terapi ikan. Jadi, ada sensasi bagaimana mas untuk hiburannya? Selain didampingi petugas khusus, pengunjung juga dapat belajar tata cara membudidaya ikan koi yang benar, untuk dipraktekkan di rumah, serta dapat memberi pakan ikan koi secara gratis. Namun, karena masih di masa pandemi, tempat wisata kolam ikan koi ini mewajibkan bagi pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi pengunjung. Teraksi seperti apa yang bisa dilakukan pengunjung? Ya, mereka bisa langsung memberi maka langsung, kemudian mereka juga bisa belajar, misalkan mau mengaplikasikan kaman koi-nya di rumahnya, sehingga mereka bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau sisi nyaman dari koi yang bisa nyaman di rumahnya, untuk diaplikasikan di rumah mereka masing-masing. Untuk terapi mungkin? Iya, kami juga ada terapi koi, jadi pengunjung bisa memasukkan kakinya ke dalam kolam koi, sehingga ada terapi koi dengan pengunjung. Di kaman koi, kami terdapat pebugas khusus yang bisa menggampingi, khusus yang menjelaskan, dan juga pastinya menerapkan prokes, sehingga kalau misalkan kapasitas sudah memenuhi, kami sekop, ada jam sistem bergantian untuk menginjari jarak di antara pengunjung. Nah, jika Anda pecinta ikan koi, tidak salahnya untuk berkunjung ke tempat ini. Cukup merogoh kocek, 20 ribu rupiah pengunjung sudah dapat menikmati wisata alternatif Taman Botani Sukorambi Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.